Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali jumpa lagi dengan JKTB channel hari ini saya akan memberikan bagaimana cara memberikan review 360 dan mengisi survei kesehatan di lingkungan provinsi Jawa Barat bagi pegawai negeri sipil kita masuk melalui halaman TRK halaman kinerja klik kinerja jabar maka akan diarahkan kepada TRK login bahwasannya pemerintah provinsi Jawa Barat mulai tahun 2020 menerapkan aplikasi tunjangan renumerasi kinerja atau TRK trk adalah merupakan aplikasi untuk mengukur kinerja PNS yang berujung kepada tunjangan PNS yang bersangkutan dan para KPNS ini harus mengisi laporan harian dalam aplikasi apa saja yang dikerjakan sesuai dengan tugasnya bagaimana capaian-capaian dan lain-lainnya setiap bulan laporan ini direkap dan akan berbanding gurus dengan jumlah tunjangan yang didapatkannya melalui TRK ini akan terasa lebih adil lengkap sistem tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP yang selama ini diperlakukan Oke ini berupakan halaman TRK tunjangan remunerasi kinerja Jawa Barat sekali lagi diuskan untuk PNS atau ASN di lingkungan provinsi Jawa Barat langkah yang pertama tentunya adalah dengan cara memasukkan nomor NIP dan nomor NIP kemudian login Oke setiap bulannya selalu ada informasi-informasi apa yang harus dilakukan informasi kali ini adalah pengisian review 360 bulan Maret dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 8 April sampai dengan jam 23 kedua dilakukan dengan review semua tugas mereview yang muncul semua foto direview tidak hanya foto diri sendiri tiga berbeda yang questioner ini adalah isian yang jawabannya selalu sering kadang-kadang tidak pernah dan lain-lain dan bukan isian angka dan nomor empat adalah untuk pengisian review 360 tidak diperlukan karyansi jadi jawabannya bisa sama dengan seluruh pertanyaan jadi dalam TRK kali ini dalam review 360 pada bulan Maret hanya berisi isi isian-isian untuk menilai rekan-rekan kerja PNS nah ini halaman rekan-rekan yang terdiri dari beta menu dashboard input review 360 questionnaire input SKV indikator kerja dan bantuan kita isi ini dulu adalah questionnaire karena setiap bulan itu selalu diminta Oke saya sudah mengisi questionernya kita langsung lanjut mengisi input review 360 nah kali ini saya dihadapkan kepada pengisian review yang yang harus review adalah 7 orang ini adalah rekan-rekan para PNS termasuk saya sendiri harus mereview diri sendiri di dalamnya ada 12 pertanyaan kemudian rekan-rekan yang lain yang harus saya review ya sekali lagi saya hanya akan mensimulasikan saja tidak merupakan nilai yang sebenarnya sebenarnya bagaimana sama review cara melakukan review di halaman TRK ini tentunya kita akan melihat foto kemudian ada identitasnya kemudian ada keterangan belum di review dan berapa pertanyaan dan tanda selanjutnya adalah klik review maka akan dihadapkan kepada beragam macam pertanyaan yang harus dijawab yang pertama mungkin eh mengenai orientasi pelayanan terdiri dari tiga pertanyaan kemudian berkaitan dengan komitmen kemudian inisiatif kerja ya apabila sudah selesai melakukan review 360 maka tangga terakhir adalah dengan menekan ini sub-fit berarti kita sudah melakukan review 360 baik kepada diri sendiri maupun ke 7 orang tadi oke bagaimana cara reviewnya kita baca dulu mengenai orientasi pelayanan apa saja yang ditanyakan satu dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil Pembangunan Jawa Barat bersikap netral dan tidak diskrimatif terdiri dari tiga pertanyaan yang berlaku di organisasi jawabannya tidak pernah sangat jarang sesekali kadang-kadang sering atau selalu kita misalkan klik aja salah satunya sehingga beruntung isian jadi pilihan jawaban-jawaban ini kemudian yang kedua kita baca dulu dalam masakan tugas sebagai pegawai negeri sipil di Pembangunan Jawa Barat bersikap netral dan tidak diskrimatif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat atasan kerja unit kerja terkait atau intansi masing-masing jawabannya sama dengan memilih tidak pernah sangat jarang sesekali kadang-kadang sering selalu selanjutnya nomor tiga dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil Pembangunan Jawa Barat atau intansi lain jawabannya bisa dipilih ya salah satu terserah yang mana saja ya kemudian pertanyaan berikutnya mengenai komitmen yang direview dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil PNS Provinsi Jawa Barat jadi bersedia melakukan tugas yang melebihi tanggung jawabnya pilihannya sama tidak pernah sangat jarang sekali kadang-kadang sering selalu itu yang harus dilakukan sampai dengan selesai inisiatif kerja kerjasama apabila sudah selesai dan kita klik submit maka ada notifikasi apakah anda yakin akan menyelesaikan review ini karena review yang sudah disubmit tidak bisa diubah lagi apabila sudah yakin maka klik OK oke di sini ada pertanyaan Anda harus mengisi semua pertanyaan berarti ada pertanyaan yang belum terisi oke bila sudah selesai ada notifikasi apakah yakin menyelesaikan ini akan menyelesaikan review ini karena review yang sudah disatmi tidak bisa diubah lagi Oke kita klik oke nah maka di notifikasi ini sudah ada notifikasi sudah melakukan satu review dari tujuh review untuk melihat aslinya maka disini ada pengisian ada keterangan pengisian seperti ini nah apabila sudah melakukan review terhadap review terhadap baik diri sendiri maupun kepada teman-teman mereka kerja PNS maka ada keterangan sudah melakukan dan tujuh review terhadap baik diri sendiri bahkan terlihat bahwasannya kalau sudah melakukan review ini sudah berwarna hijau sudah bisa menjawab 12 dari 12 pertanyaan oke demikian tadi eh sekilas informasi bagaimana melakukan review 360 bagi PNS di perempuan Provinsi Jawa Barat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati